Salam olahraga, kabar mengejutkan dari bersebaya, tak terdengar rumornya, tiba-tiba welcome Dandi Maulana. Siapa Dandi Maulana? Dandi Maulana Abdul Haq, seorang bek yang 6 tahun terakhir bermain untuk Barito Putra. Namun pemberitaan terakhir, Dandi harus meninggalkan Barito Putra karena kontraknya dihentikan oleh klub dengan alasan indisipliner. Dandi Maulana lahir di Serang Vanten tanggal 17 Juni tahun 1998. Pria bertinggi badan 180 cm ini berposisi sebagai bek tengah, mengenal sepak bola ketika masih kelas 3 sekolah dasar, Dandi masuk di SSB Raja Wale Muda. Kemudian, Dandi sempat lolos seleksi timnas U16. Dari sana, ia melanjutkan belajarnya bersama Friends United di Malaysia pada tahun 2014-2016. Di usianya yang masih muda, ia tergabung bersama Barito Putra untuk musim 2016-2017. Selama 6 tahun di Barito, Dandi mencatat 88 laga dengan torehan 7 gol dan 3 asis. Bahkan di musim pertama profesionalnya, ia berhasil mencatatkan 4 gol. Tahun 2019, ia sempat mendapat panggilan untuk mengikuti TC timnas Indonesia U23 sebagai persiapan Merlion Cup 2019 di Singapura. Di Barito Putra, penampilan Dandi termasuk bagus. Ia beberapa kali dipercaya menggantikan posisi Hansa Muyama ketika Hansa Muyama dipanggil untuk timnas. Sekarang, Dandi Maulana sudah menjadi bagian dari Persebaya Surabaya. Semoga dengan bergabungnya Dandi Maulana, ia menjadi berkembang bersama Persebaya. Bisa mencatatkan torehan-torehan manis bersama Persebaya. Itulah tadi profil dari Dandi Maulana. Tetap jaga kesehatan, rajin berolahraga. Salam olahraga. Bravo sepak bola Indonesia.